hai oke kembali di channel kali ini adalah Mitsubishi Triton GLS yang Euro 4 jadi ada improvement fitur juga ya dan tampilan kunci kayak gini dia belum smart key tapi sudah auto-holding ketika di lock otomatis pion terlipat ketika di unlock otomatis yang terbuka dan beda beberapa detail juga nih grillnya dia warna black glossy ya sampai ke underguard-nya untuk detail proyektor headlamp ketika mesin dinyalakan belum ada DRL untuk lampu kecil bohlam di sisi dalam lampu utama proyektor halogen lampu jauh yang multi reflektor di sisi dalam ya di bawah dia ada lampu sein dan foglamp yang halogen ini di bahasa desain kasmisubishi ya Dynamic Shield untuk mesin Triton GLS ini sudah dapat mesin baru ya yang 4N15 2400 cc 4 silinder turbo diesel common rail di ID cuma setting outputnya di Triton GLS ini disamakan dengan 4D56 nya 136 PS dengan torsi 324 Nm cuma didapat di torsi yang lebih rendah disini modul ABS untuk ruang mesin dia sudah di cat begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam untuk harga dia 433 juta untuk kontak marketing bisa cek di description peletnya sekarang udah sama kayak HDX ya HDX Euro 4 juga dapat pelet ini dengan profil di band 245 70 R16 bannya download Hai Sepion juga sekarang Black Glossy yang Euro 4 ini Sandy Sepion sudah di Blackout Pillar handle juga Black Glossy ya model tarik untuk interior dominan warna hitam bahan di sini dia hard plastik yang di sini yang fabric armrest hard plastik door handle chrome power window auto CC driver ya di sini ada window lock tapi belum ada tombol power door lock seklininya Black Glossy dengan reserver di bawah ada speaker cup holder dan door pocket transmisi manual ya Hai Triton yang Matic cuma varian Ultimate untuk buka kap mesin dari sini ini masih kami semua ya ada 4 slot demi tombol belum startup juga tapi sudah electric mirror yang sudah electric dan auto-colding kisi AC dengan tengah krum bahan dashboard standar hard plastik kuncinya kayak gini ada ring iluminasi juga di slot kuncinya sekarang kita coba startup kondisi pintu terbuka video nya optitron ya di sini ada Odo trip A trip B untuk brightness sisa BBM rata-rata konsumsi BBM outside temperatur interval service balik lagi ke Odo setirnya masih polos tapi nih di sini ada saklar wiper yang sudah intermittent di kanan ada saklar headlamp terintegrasi foglamp untuk pengaturan setir dia tilt teleskopik lengkap head unit dapat double din inputnya CD AUX dan ada USB ya di bawah isi AC di kiri kanannya AC sudah digital auto-climate pengaturan lengkap ya sampai kaca depan untuk front divoger ada rear divoger yang ini untuk speed fan untuk suhu paling dingin 18 untuk paling panas di sini dia bisa sampai 32 derajat celsius hazard posisi di sini ini kalau mau pasang aksesoris mantep banget ya slot dummy nya tadi di kanan ada empat di sini ada enam ya jadi total 10 slot dummy tombol di bawahnya ada USB ada soket speedlighter laji penyimpanan terbuka dan yang mesin baru transmisinya 6 speed ya untuk mundur dia kiri atas park brake mechanical dengan ujung chrome mantepnya lagi kenop 4WD nya udah model kenop putar gini ada model low gear di sini ada dua buah cup holder yang satu bisa jadi asbak armrest nih soft touch di bawahnya di sini ada tempat penyimpanan joknya fabric ya warna hitam seatbelt di sini dengan head adjuster hand grip sini model retract sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror dan card holder di sini ada tempat kacamata lampu baca kiri kanan supion tengah day night view sun visor sisi driver dia ada card holder di pilar A juga ada hand grip ini airbag untuk sisi penumpang depan di sini dia ada Twitter laci dengan pengunci untuk buka pencet yang ini soft opening ya dengan backlight serta ini layout dari door trimnya untuk pengaturan kursi driver dia lengkap dengan head adjuster di belakang sama kayak depan ya full black bahan di sini hard plastik yang ini yang fabric armrest juga hard plastik door handle chrome power windows jajar armrest sekelilingnya ini ada black glossy dengan silver di bawah ada speaker dan ada upholder di belakang kursi driver dia ada seatback pocket begitu juga di belakang kursi penumpang depan ada laci penyimpanan terbuka ini ada tunnelingnya karena penggerak empat roda juga serta ini layout dari dashboardnya di atas sini dia ada lampu baca ini common part sama yang dipakai expander yang lampu baca di sini di pilar B dia ada hand grip hand grip sini model retract seatbelt di sini yang masih kelihatan tonjolannya headrest adjustable kiri kanan di tengah juga ada akomodasi armrest ini untuk penyimpanan toolkit ada di balik sini ya rem belakang romol untuk stop lamp dia nggak ada LED bar yang memanjang sampai ke bawah ya yang ketika di rem sisi atas yang tambah terang dan ada high moon stop lamp lampu shine bawah lamp ya lampu mundur bawah lamp di bawahnya lagi dan ada reflektor door handle untuk decknya juga finishingnya black glossy nih di kiri ada emblem Triton untuk GLS nya sticker ya bukan emblem untuk buka decknya dari handle di sini dia udah ada bed liner juga dengan tulisan Mitsubishi Motors bencara pada di bawah sini dan ini desainnya dari belakang secara overall serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan oke sekian video saya mengenai Mitsubishi Brighton GLS Euro 4 terima kasih sudah menonton dari depan